Untuk ekspansi kilang balik papan, Indonesia bekerja sama atau lebih tepatnya meminjam dana dari Bank Ekspor Impor Amerika Serikat atau US Exim. Hal ini banyak menue kritik dari dunia internasional. Bank Ekspor Impor Amerika Serikat atau US Exim menyalurkan pinjaman senilai 99,7 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 1,47 triliun rupiah kepada pemerintah Indonesia untuk Pertamina mendanai proyek ekspansi Refinery Development Master Plan RDMP kilang balik papan. Pinjaman ini akan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar dan meningkatkan kualitas dan standar yang lebih bersih, kata Presiden Direktur US Exim Bank, Reta Joe. Keputusan US Exim Bank menyetujui pemberian pinjaman ini menuai kritik dari berbagai organisasi lingkungan, terutama kepada Presiden Joe Biden. Sebab, persetujuan pembiayaan kilang balik papan ini dibuat saat Biden bersiap menghadiri KTTG-7 di Hiroshima, Jepang, pada tanggal 19 Mei. Tahun lalu negara-negara G7 mengadopsi ikrar yakni menegaskan kembali komitmen bersama untuk mengakhiri pembiayaan publik internasional untuk bahan bakar fosil. US Exim Bank merupakan salah satu agensi di bawah pemerintah federal AS, yang seharusnya memiliki kebijakan yang selaras dengan pemerintah Amerika. Pendanaan ekspansi kilang balik papan dinilai bertentangan dengan skenario net zero emission yang dicetuskan oleh International Energy Agency. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.